Kalian tau gak sih, ada film horror Indonesia yang legend banget dengan ciri khas hantu yang mangap. Gue gak tau ya, kenapa ini film hantunya tuh selalu mangap. Tipikal hantu yang kayak di Jepang-Jepang gitu loh. Kalian tau Ju-On kan? Nah, gak perlu jauh-jauh ke Jepang buat ketemu hantu modelan begitu. Indonesia juga punya sis. Hantu rambut panjang, baju putih, mirip kunti, tapi mangap. Liat nih. Yaps, jadi gue mau bahas film Pulau Hantu yang udah ada 3 film sebelumnya. Pulau Hantu 2007, 2008, 2012. Dan dari ketiga film itu semua hantunya mangap. Belum terpecahkan kenapa? Eh, tahun ini udah mau rilis aja Pulau Hantu tahun 2024. Pada penasaran gak bakal kayak apa filmnya dan juga pemainnya siapa aja? Kita lihat trailernya bareng-bareng. Aku denger, Papa bosun semerung kerja Papa. Jadi aku gambar. Oh, buset. KDR tesis. Oh, pintaan utamanya adalah Kak Taskia Namiya. Ini tuh sering banget main horror kayak udah laganan ya. Cheers! Ada Samu, Raphael. Pak! Kalian ada yang dapet sinyal gak? Terus ini kita dimana? Guys! Kita gak terdampar kayak kapal-kapal ini, Kak. Katanya di Indonesia tuh masih banyak dalam pulau-pulau yang belum terdaftar sama peperintah. Mungkin ini salah satunya. Kamu, Pak! Kalian tunggu sini ya. Dark! Mama! Noah! Noah! Kenapa kamu lakukan itu ke Papa? Kapan Mama jemput aku? Tidak! Tidak! Vatulah! Tidak! Tidak! Pulau hantu Nah kan bener kan kata gue Itu setan apa dah mangap Beneran si Ju On punya kembaran di Indonesia Dan tinggal di sebuah pulau di Indonesia Yang tak terdaftar di peta Hati-hati aja lu pada yang suka liburan ke pulau Nasib baik ketemu deh Ah sama tuh setan mangap Tapi jujur aja guys gue tuh beneran penasaran banget Kenapa penampakan setan di setiap film Pulau Hantu Yang emang udah legend banget itu Sejak tahun 2007 Itu selalu hantunya atau setannya tuh mangap gitu Ada yang tau gak jawabannya? Komen deng di kolom komentar Gue tunggu ya